Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ombris Oficial Untuk kisah kali ini saya akan membahakan sebuah cerita dari tulisannya Bang Esot Sebuah kisah yang berjudul Lembah Nirbaya Nusa Kambangan Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita masuk ke ceritanya Halo pak Masih nyadap karet Tanya suara perempuan dari telepon genggam Masih bu Jawablah lagi itu Sebentar lagi gelap Aku kan sudah bilang Kalau nyadap karet jangan kemaleman Saud suara itu Tanggung bu Tinggal sedikit lagi Sugiman menutup telepon genggam jadul miliknya Ia males mendengarkan ocehan istrinya yang marah-marah Karena ia sering pulang malam di hutan Di pulau Nusa Kambangan ini Sugiman dan istrinya adalah salah satu penduduk ilegal yang tidak mempunyai KTP Sugiman sengaja membawa istrinya ke pulau Nusa Kambangan untuk membuka lahan karet Memang betul ocehan istrinya Hari semakin gelap dan sangat berbahaya berada di hutan Tapi Sugiman Lelaki berumur 50 tahun itu Sangat bebal dan tidak bisa diatur Ia bersikuku menyadap beberapa pohon lagi Sebuah karung kumal yang mengeluarkan bau karet busuk di jinjingnya Tangan kanannya menggenggam pisau sadap Ia mengenakan baju kuning lusuh dan celana pendek yang banyak kantungnya Kedua kakinya dilindungi sepatu but sehingga mampu menerjang semak berduri Sebuah lampu senter terikat dengan baik di kepalanya Agar jarak pandangnya tidak tertutup kabut Saat ia mengiris pisau sadap ke batang pohon karet Tiba-tiba handphone jadulnya berbunyi kembali Iya bu, ini mau pulang Serga Sugiman tanpa menunggu lawan bicaranya Tapi tidak ada suara apapun diseberang telepon itu Bu Periksa Sugiman sambil mendekatkan handphone jadulnya ke telinga Bu Sugiman Yang terdengar malah suara lelaki terkesan berbisik Sontak saja Sugiman kaget dan telepon tiba-tiba terputus Segera ia cek di riwayat panggilan masuk Tapi tidak ada satu nomor pun di sana Ia menarik nafas, mencoba untuk tenang Lalu berjalan lagi ke pohon karet berikutnya Sesampainya di sebuah pohon karet Ia terheran-heran lantaran getah karet di pohon itu Menetes-netes seperti ada yang menyadapnya Pada batangnya pun terlihat garis bekasan pisau sadap yang masih baru Sugiman yakin hal ini bukan perbuatan pencuri karet Karena batok karet masih utuh dan tidak mungkin juga Ada orang sebodoh itu mau menyadap pohon tanpa mencuri karetnya Ia kemudian mengambil karet dalam batok lalu berjalan kembali ke pohon berikutnya Langit sudah sepenuhnya gelap Hanya senter Sugiman satu-satunya penerangan di hutan itu Ketika ia memeriksa pohon berikutnya Lagi-lagi pohon itu seperti baru saja disadap orang Getahnya mengalir ke batok Ada bekas pisau di batang pohonnya Jantungnya mulai deg-dik-dik tidak karuan Bulu kuduk berdiri semua Kemudian saat ia hendak menuju pohon berikutnya Terlihat sosok tanpa kepala yang sedang menyadap pohon karet miliknya Mbak Sukur Pegik Sugiman Ia tidak pernah terpikir kalau mitos itu nyata Mbak Sukur diakini sebagai arwah paling kuat Yang menghuni pulau Nusa Kambangan Menurut cerita yang ia dengar dari masyarakat Dulunya Mbak Sukur adalah seorang narapidana Yang dihukum mati dengan cara dipenggal Gini sosok itu ada dihadapannya Tanpa ambil ancang-ancang lagi Segera Sugiman melempar pisau sadapnya Dan berlari sekencang-kencangnya Sepatu but yang ia gunakan menerjang semak-semak Bahkan tanaman nanas yang banyak durinya Ia terjang saja Sekeliling gelap sekali Hanya cahaya senter di atas kepalanya Yang menjadi satu-satunya cahaya Sugiman berhenti Nafasnya ngos-ngosan Dadanya sesak Bajunya basah oleh keringat Tangan dan kakinya gemetar Sugiman menolek ke kiri dan kanan Ia tidak tahu sudah berlari beberapa kilometer Ia bersandar ke salah satu pohon karet Betapa terkejutnya saat pandangannya Tertuju pada sayatan di pohon karet Yang masih baru Tidak jauh dari situ Sosok yang diakini sebagai Mbak Sukur pun Terlihat masih sibuk menyadap karet Sugiman menyadari Ia ada di tempat semula Saat pertama kali melihat sosok Mbak Sukur Sayangnya ketika ia memutuskan berlari lagi Kakinya tidak dapat digerakkan sama sekali Seperti dipaku ke tanah Sosok tanpa kepala buntung itu mendekat pada Sugiman Dengan langkah patah-patah Darah segar mengucur dari leher tanpa kepala itu Ampun Mbak Sukur Ampun Sugiman menangis sejadi-jadinya Dan malam semakin larut Dalam sebuah gedung tua Rony melakukan sebuah transaksi narkoba kepada pelangganya Sudah bertahun-tahun ia melakoni pekerjaan sebagai pengedar narkoba Kali ini pelangganya semakin kecanduan Itu artinya kesempatan untuk Romy menaikan harga narkoba miliknya Yang ia jual narkoba jenis sabu-sabu Sudah banyak di lingkungannya yang menjadi korban Rony Tapi nasib baik tidak selalu berpihak kepada Rony Ia tidak tahu kalau polisi sudah berhari-hari mengintainya Kamar kos yang ia tempati sebenarnya sudah dikepung oleh Intel Ada Intel yang berpura-pura jadi penghuni kos baru Ada yang jadi tukang bakso Ada yang jadi tukang gorengan Bahkan ada yang jadi tukang parkir di gedung dekat Rony Biasa menjual narkoba Jangan bergerak Sepuluh polisi mengelilingi Rony Mereka menodongkan senjata api ke arah Rony dan pelangganya Hari itu juga ia ditangkap polisi Bahkan di kosnya polisi menemukan 10 kilogram sabu-sabu Berbulan-bulan Rony mengikuti persidangan Ia kemudian dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Kain hitam yang menutupi kepala Rony dibuka dengan paksa oleh petugas Rambut ikalnya acak-acakan Ia menggelengkan kepala Memincingkan mata Pandangannya masih sedikit buyar Matanya melirik ke segeliling Terlihat gelap karena malam hari Air laut bergoyang tenang di hadapannya Ia mendongakan kepala dan membaca tulisan di sebuah kapura Dermaga Wijayapura Sebuah dermaga untuk menyeberang ke pulau Nusa Kambangan Rony menelan nudanya sendiri Ia sekarang duduk di atas sebuah kapal Ia tahu kalau dirinya akan dibawa ke pulau Nusa Kambangan Sebelum dieksekusi mati 5 bulan lagi Kedua tangannya diborkel ketat Dua orang polisi berbadan kekar menjaganya di sisi kiri dan kanan Rony menyandarkan punggungnya ke kursi Kapal mulai berjalan perlahan meninggalkan dermaga Wijayapura Berapa jam kita sampai pak? Gak nyampe 30 menit Jawabat tugas dengan ketus Rony melempar pandangan ke laut yang gelap Hanya cahaya lampu kerlap-kerlip terlihat dari perumahan warga di dermaga Wijayapura Tidak sengaja mata Rony melihat sebuah perahu kecil tanpa lampu bergerak mendekati kapal yang ia tumpangi Rony meroncingkan pandangannya dan terkejut bukan main saat melihat sosok tanpa kepala sedang berdiri di atas perahu itu Pak ada setan lihat pak Tapi saat petugas mengecek perahu itu hilang entah kemana Bulu kuduk Rony berdiri semua Setibanya di dermaga Sodong Rony dijemput sebuah mobil truk berwarna hijau yang bertuliskan mobil tahanan Ia digiring masuk ke dalam mobil itu Di perjalanan ia melempar pandang ke luar jendela mobil Dan terkejut kembali saat melihat sosok lelaki tanpa kepala berdiri di pinggir jalan Ia kemudian memenjamkan mata dan tidak mau melihat keluar lagi Benar kata orang-orang Pulau ini memang banyak saya tanya Malam semakin larut Rony tiba di lapas batu Sebuah lapas untuk narapidana kelas kakap Dua orang polisi berbadan kekar memegangi bundaknya Dan mengawalnya menuju gerbang lapas Di sana Rony disambut dua orang lelaki berperut buncit Yang mengenakan seragam dinas lengkap dengan sepatu putih hitam Di bukanya pintu gerbang tersebut Terdengar nyaring suara denyit gesekan roda gerbang Membuat ngilu di telinga Ya masuk Suruh petugas berseragam dinas Langkar Rony terasa berat Ia tidak menyangka kalau hidupnya akan berakhir di nusa kambangan Kepalanya menengok ke kiri dan ke kanan Memerhatikan sekeliling Pagar penjara sangat tinggi Dan di ujungnya terdapat kawat duri yang dipasangkan dengan rapi Sementara di sudut-sudut pagarnya terdapat posko pemantau Di atas sana ada petugas yang berjaga 24 jam Mereka semua adalah para penembak jitu Dengan senapan laras panjang yang siap menembak siapapun Yang berani kabur dari lapas Penjagaan bukan hanya sampai di situ Lampu tembak juga terpasang di sudut-sudut pagar penjara Untuk memudahkan pemantauan di malam hari Dengan penjagaan yang sangat ketat Mustahil bagi Rony untuk bisa kabur dari lapas Tiba di pos pemeriksaan Baju Rony dilucuti dan disuruh ganti dengan baju tahanan yang baru Setelah berganti pakaian Rony diminta menyebutkan beberapa informasi diri Petugas sibuk mencatatnya Setelah itu ia digiring kembali melintasi sebuah koridor Di sana ada sel-sel tahanan yang hanya diisi satu orang per sel Ia kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan nomor 11 Masuk! Rony tidak menimpali Ia berjalan perlahan masuk ke sel tersebut Tanganmu Pinta penjagaan tersebut Dari dalam penjara Rony menyodorkan kedua lengannya Melalui terlaris penjara Petugas itu membuka burgel Rony dan tersenyum satir Selamat bermalam di hotel Nusa Kambangan Boy Kata petugas itu sambil menatap Rony Tunggu pak Sesaat sebelum petugas itu beranjak Rony memanggilnya Ya Nama bapak siapa? Rojak Panggil saja pak Rojak Baik-baik disini jangan buat masalah Ia kemudian berlalu sambil bersiul-siul Satu sel tahanan hanya diisi satu orang saja Demi menjaga keamanan Rony melangkah mundur lalu duduk lesu di atas sebuah ranjang kayu Di atas ranjang itu ada sebuah kasur lantai Yang sudah apek dan kempes Karena termakan usia Juga bantal kecil dan selimut tipis tergeletak di ujung ranjang Sementara di pojok kanan ruang tahanan Ada sebuah toilet duduk yang sudah sangat usang Dudukan toilet itu dekil dan pecah-pecah Disamping toilet ada sebuah wastafel kecil dan cermin yang retak disana-sini Dinding sel Rony terlihat tua dan catnya pudar Ada bekas air hujan yang merembes pada dinding tersebut Sehingga kalau disentuh maka akan terasa basah di telapak tangan Rony melangkah menuju wastafel Ia menyalakan airnya dan melihat pantulan wajahnya dicermin Wajahnya terlihat sangat kusut Sungguh ia tidak pernah menyangka hidupnya sebentar lagi akan berakhir Seketika saja ia teringat anak dan istrinya yang sekarang entah dimana Lima tahun yang lalu ia menceraikan istrinya Juga menelantarkan anaknya Sialnya ia belum sempat meminta maaf sampai detik ini Tidak Ia tidak mau mati disini Lebih baik mati ditembak saat melarikan diri Ketimbang menyerahkan nyawa di hadapan regu tembak Maka malam itu juga dalam sel tahanannya Ia berencana untuk kabur Entah dengan cara apa Ia harus benar-benar memikirkannya sebelum hari eksekusi tiba Saat benak Rony sedang memikirkan cara untuk kabur Tiba-tiba saja jatuh setetes darah dari atas mengenai rambutnya Ia terkejut lalu mendongak ke atas Tapi tidak ada apa-apa Akhir-akhir ini Rony heran dengan sel yang ia temati Dinding atasnya sering meneteskan darah ketika malam tiba Sudah tiga hari dia harus membersihkan lantainya dari percak darah Darah yang menetes dari dinding tembok atas itu adalah darah segar Rony tidak tahu pasti apakah itu darah manusia atau hewan Pernah suatu pagi ia menanyakan kejanggalan itu pada Pak Rojak Sudah terima saja kok kebagiannya sel ini Itu jawaban Pak Rojak setiap kali Rony menanyakan perihal darah Hingga pada suatu malam Rony sedang terpering di atas tempat tidurnya Ia masih memikirkan bagaimana caranya agar bisa kabur dari nusa kambangan Tiba-tiba saja tidak ada angin tidak ada hujan Sekelebat wanita melintas di depan selnya Rony melihatnya dengan sangat jelas Barusan adalah sosok wanita mengenakan piyama putih Ini penjara khusus lelaki Lantas dari mana asal wanita itu Benak Rony bertanya-tanya Woy, woy Rony memanggil penghuni sel sebelahnya Iya bro Yang menyahut memang suara laki-laki tapi terdengar kemayu Karena memang tetangga selnya Rony adalah seorang waria Jumanto nama aslinya Tapi maunya dipanggil Jumanti Lu lihat ada cewek yang lewat gak tadi? Eh Sel lu itu angker sayang Kata Jumanti Kok lu baru ngasih tau gue? Ya kan lu gak nanya Jumanti malah menggoda dengan nada genit Waria itu juga dipidana mati oleh pengadilan Lantaran memutilasi temannya sendiri Sebuah pembunuhan berencana yang kecil Bagaimana tidak Setelah dimutilasi Organ-organ tubuh temannya dijadikan makanan anjing Kasusnya terbongkar setelah salah seorang warga Menjembuh busuk dari rumah Jumanti Yang ternyata berasal dari kepala temannya Yang diletakkan begitu saja di bawah tempat tidur Anjir Takut banget gue Bisa pindah gak sih? Sel udah penuh semua Lu gak akan bisa pindah Udah Gue ngantuk mau tidur Sesaat kemudian Keran wastafel menyala sendiri Airnya deras mengalir Pelan-pelan Ronnie mendekat Ia matikan keran air dan dari cermin Ia melihat sosok wanita berponi Rambutnya pirang sebau Tersenyum anggun di belakangnya Sontak ia membalikan badannya Tapi tidak ada siapa-siapa Saat ia kembali melihat ke cermin Sosok itu masih ada dan tentunya Masih tersenyum Ia mengenakan piama putih sama persis dengan sosok wanita Yang melintas di depan selnya barusan Berkali-kali Ronnie memalingkan badannya Tapi sosok itu tetap tidak ada Dan hanya bisa dilihat di cermin saja Darah kembali menetes dari tembok atas selnya Buru-buru Ronnie membenamkan diri di atas ranjang Ia selimutkan kain tipisnya Keringatnya berjucuran dari dahi Tangannya bergetar Kakinya ditekuk Ronnie sadar kalau ia tidak tinggal sendiri dalam sel ini Ada makhluk gaib yang senantiasa akan mengganggunya Selnya benar-benar angker Setiap jam 7 pagi Semua tahanan dikumpulkan di lapangan Untuk mengikuti senam setelah itu Kegiatan selanjutnya adalah kerja bakti Ada yang bertugas membersihkan taman Toilet, selokan, koridor penjara Dan halaman belakang penjara Ronnie selalu diberi tugas Untuk membersihkan koridor penjara Pagi itu ia sedang mengepel lantai Beberapa kali ia masukkan kain pel ke dalam ember yang berisi air Lalu memeras kain itu Ia sodorkan alat pel itu ke lantai Tapi tiba-tiba saja lempengan besi tipis Yang menjadi pelekat antara gagang pel dan kainnya itu lepas Mungkin karena sudah usang Ronnie berdecak kesal Sialan Ronnie membetulkan alat pelnya sambil terus mengerutu Namun tiba-tiba saja Sebuah ide muncul dalam kepalanya Lempengan yang berukuran satu jengkal tangan orang dewasa itu Bisa saja berguna sebagai alat untuk dia kabur Setelah mengamati keadaan sekitar Ronnie memasukkan benda itu ke dalam kantongnya Tidak ada satupun penjaga yang melihat aksi Ronnie Malamnya Ia termangu di dekat rali sel tahanan Sambil memandangi lempengan besi Ia bingung apa yang harus ia perbuat dengan benda itu Bagaimana caranya ia kabur Hanya dengan menggunakan benda sederhana itu Ronnie mengembuskan nafas berat Dan dari kejauhan terdengar suara langka sepatu mendekat Buru-buru ia sembunyikan benda itu ke dalam kantongnya Bayron melamun saja Ternyata Pak Rojak Eh Pak Rojak Iya pak Mungkung masih hidup Kalau saya udah mati Nanti gak bisa ngelamun lagi Halah pak Palingan dia lagi kangen sama saya Tiba-tiba Jumanti nimbrung dari sel sebelah Sudah Jangan melamun Semua manusia di dunia ini pasti akan mati kok Kematian bukan akhir dari segalanya Motivasi Pak Rojak terdengar aneh Ronnie hanya nyengir saja Pak Rojak melirik dinding sel Ronnie yang basah Rembes terus ya dindingnya Tanya Pak Rojak Iya pak Apalagi kemarin hujan Wajaron Dinding tua itu Timbal Pak Rojak Iya sih pak Sel Ronnie banyak saya tanya pak Celetuk Jumanti lagi dari sel sebelah Jangan sembarangan kalau ngomong Tidur semuanya Udah larut malam Suruh Pak Rojak Sambil mengetukkan sebuah tongkat Keteralis penjara Hingga menimbulkan bunyi denting yang nyaring Iya pak Ronnie kembali melamun Ia benar-benar harus kabur dari penjara ini Bagaimanapun caranya Kemudian kedua matanya cerah kembali Ia mendapatkan sebuah ide jemerlang Untuk kabur Segera Ronnie bangkit Dan meraba-raba dinding selnya Terasa lembab Ia mengetuk-ngetuk dinding itu Terdengar bunyinya nyaring Menandakan kalau dinding itu Sudah sangat rapuh Sejenak Ronnie berpikir Kemudian ia menengok kolong ranjangnya Ya Dia tahu alat apa yang ia butuhkan Selanjutnya agar bisa kabur dari penjara Dia butuh tisu dan pasta gigi Idenya adalah Dinding di kolong ranjang itu Harus ia bubul Menggunakan lempengan besi tipis Yang ia punya dengan cara dikesek-kesekan Ronnie yakin Dalam waktu dua bulan Dinding itu bisa jebol Ia tahu persis Kalau dinding selnya langsung tembus Ke alaman belakang penjara Dan tisu Nantinya akan ia gunakan Untuk menyumpal lubang Yang ia gali pada dinding itu Lalu diolasi dengan pasta gigi Agar warnanya membaur dengan dinding Sehingga saat ada pemeriksaan sel Petugas tidak akan curiga Beberapa hari kemudian Ia berhasil mendapatkan sebuah tisu dan pasta gigi Ia mendapatkannya dari Jumanti secara cuma-cuma Kata waria itu ia ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya Sebelum hari eksekusinya tiba Setiap malam saat penjaga sedang lengah Ia menggesek-gesekkan lempengan besi tersebut ke dinding Kemudian menutupnya dengan tisu Yang sudah diolesi pasta gigi Sialnya Benda yang ia gunakan untuk membobol dinding Tidak sanggup lagi menggapai permukaan lubang Yang ia gali Lalu Diikatnya lempengan besi itu dengan sebuah potongan kayu Yang ia temukan saat kerja bakti Usahanya berhasil Alatnya sekarang bisa menyentuh permukaan dinding Setelah hampir dua bulan menggali dinding Akhirnya dinding itu bisa dibobol Ronnie hanya tinggal menunggu waktu yang pas untuk melarikan diri Ia sudah memikirkan matang-matang rencana ini Dan ia yakin pasti berhasil Sehari sebelum beraksi Ronnie sudah mengamati halaman belakang penjara Di sana tempatnya Di sebelah kanan atas Ada sebuah lampu tembak dan posko penjagaan Penjagaan dilakukan 24 jam Para petugas saling berganti shift Nyaris tidak ada celah bagi Ronnie Untuk bisa menembus tembok yang tinggi Dan kawat berduri tersebut Penjagaan terlihat sangat sempurna Kecuali untuk satu hal Bentuk bangunan pagar tembok penjara itu Kurang sempurna Dan Ronnie menyadari itu Tepat di bagian tengahnya Terdapat tonjolan tembok Seperti sebuah tiang Yang ditanamkan ke tembok tersebut Sehingga ada tempat luang Yang bisa digunakan untuk bersembunyi Dari pantauan lampu tembak Dan penjagaan petugas Alat lainnya yang ia butuhkan adalah Bantal guling Tali tambang Dan sebuah alat pengait Bantal guling akan ia gunakan untuk Mengelabui petugas penjara sel selama ia beraksi Tali dan sebuah pengait akan ia gunakan Untuk memanjat tembok di alaman belakang penjara Lagi-lagi semua alat-alat itu ia dapatkan Dari Jumanti Waria yang baik hati Waria itu sebenarnya mencatat apa saja Yang diinginkan Ronnie Jadi ketika keluarga Jumanti datang untuk menjenguk Ia minta dibelikan semua alat-alat yang diinginkan Ronnie Hebatnya Waria itu berhasil menyeludupkannya ke dalam sel Malam itu Ronnie melancarkan aksinya Ia berhasil membuat sebuah boneka dari bantal Ia selimuti boneka di atas ranjang itu Agar petugas menyangkanya sedang tidur Setelah itu tinggal satu dorongan ringan saja Dinding yang ia gali sudah bisa digunakan Ronnie menunggu waktu yang tepat untuk berlari Ke arah dinding penjara Beberapa kali lampu tembak itu melintas Ronnie sedang menunggu timing yang pas Agar bisa bersembunyi di celah dinding itu Saat sebelum lampu tembak itu menyenari tubuh Ronnie Lelaki itu sudah berada di tempat yang ia inginkan Kemudian ia meraih tali tambang yang sudah ia lengkapi Dengan alat pengait yang terbuat dari besi Tali itu berhasil menggantung pada kawat duri Ronnie menarik-narik tali itu Memastikan kalau ikatannya cukup kuat Untuk dia panjat Perlahan Ronnie mulai memanjat tembok pagar Tanpa diketahui petugas Ini adalah pertaruhan hidup dan mati Kalau ia berhasil sampai di puncak dan terlihat oleh petugas Pastilah ia akan ditembak Saat tinggal sedikit lagi sampai di puncak Ia berhenti Menunggu cahaya lampu tembak melintas terlebih dahulu Agar tidak terlihat Dan dengan sekali tarikan saja Ia berhasil berada di puncak Ditariknya tali itu Lalu ia lemparkan lagi Keluar penjara Dengan tergesa-gesa Ronnie menuruni tembok itu Kaki dan lengannya berdarah terkena kawat duri Belum ada satupun yang tahu tentang pelariannya Ia mengendap-ngendap di antara semak-semak Lalu masuk ke dalam hutan Ronnie berlari secepat yang ia bisa Entah kemana arahnya yang penting menjauh dari lapas Sekitar 30 menit setelah Ronnie berhasil kabur Bunyi bel darurat yang berasal dari lapas Terdengar nyaring Petugas sudah menyadari kalau Ronnie melarikan diri Bergerak cepat Suruh kepala lapas pada anak buahnya Siapa? Telusuri semua hutan Tangkap dia secepat mungkin Siapa? Jawab para anak buahnya kompak sambil memegang senjata laras panjang Malam itu juga mereka menyebar ke segala arah Anjing-anjing pelacak dikerahkan Para petugas bersenjata siap meringkus Ronnie Dan membawanya ke tiang kematian Dua hari berlalu dan Ronnie belum juga ditemukan Lelaki itu masih berkeliaran di hutan Nusa Kambangan Kondisi tubuhnya semakin lemah Sepanjang pelariannya ia hanya makan biji-biji kopi mentah Yang ia petik sendiri dari pohonnya Sementara itu Air minum dia hanya mengandalkan embun Yang menempel pada dedaunan Ronnie harus terus berjalan Tujuannya adalah pantai Ia akan menyeberang ke dermaga dengan cara berenang Tapi sampai saat ini ia belum juga melihat pantai Sekelilingnya Hanya pohon-pohon besar Dan semak-semak rindang Tubuhnya seketika ambruk Ia tidak lagi punya tenaga untuk berjalan Matanya sayup memandangi langit yang cerah Ia pasrah bila memang harus mati di hutan ini sekarang Perutnya sangat lapar Tenggorokannya sangat haus Dan saat ia terkapar Tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang Ingin sekali Ronnie bangkit dari lari Tapi tidak bisa Langkah itu semakin mendekat Suara daun-daun kering terinjak Terdengar sangat jelas Seorang nenek memperhatikan Ronnie Yang sedang terkapar tidak berdaya Nenek itu membawa keranjang Yang terbuat dari anyaman bambu Di dalam keranjang itu sudah terisi biji-biji kopi Yang ia petik dari pohonnya langsung Nenek itu memincingkan kedua matanya Dengan terbata-bata Ia membaca tulisan tahanan Pada baju yang dikenakan Ronnie Segera nenek itu kabur ketakutan Ia tidak mau ada masalah dengan para penjaga lapas Kedua mata Ronnie berkedip-kedip Ia sangat kelaparan Biji-biji kopi yang ia makan Tidak bisa mengganjal perutnya Ronnie tidak tahu berapa lama lagi Dia bisa bertahan hidup Namun kali ini sebuah keberuntungan berpihak kepadanya Tanpa disangka-sangka Seekor kelinci melompat Lalu hingga di atas deda Ronnie Pelan-pelan Ronnie mencoba Untuk menangkapnya dengan kedua tangan Dengan sekali percobaan saja Kelinci itu berhasil ditangkap Bersandarlah Ronnie ke sebuah batang pohon Sambil memegang erat kelinci Dicekiknya leher kelinci itu sampai mati Beberapa ranting dan dedaunan kering Ia kumpulkan Sebatang kayu digesek-gesekkan pada permukaan kayu lainnya Agar mengeluarkan api Tidak butuh waktu lama Asap mulai mengepul Arang pun terbentuk Ronnie tersenyum lantaran ia Berhasil membuat api Kemudian kelinci itu dipanggang bulat-bulat Malam pun tiba Ronnie masih duduk bersandar di bawah pohon Perutnya sangat kenyang setelah memakan seekor kelinci Yang berukuran besar Entah dari mana asalnya Tiba-tiba saja ia mendengar gemuruh suara kerumunan orang Ronnie terkejut dan langsung berdiri Hanya ada dua hal yang terlintas di benaknya Tentang suara itu Kalau bukan petugas ya pasti setan Ronnie mencoba untuk mencari tahu Dari arah mana datangnya suara gemuruh itu Ia melangkah ke arah barat Suara itu berasal dari sana Dan benar saja Ia melihat kerumunan orang Itu seperti pasar malam Banyak pedagang Wahana bermain Dan lalu lalang orang yang sedang menikmati pasar Ragu-ragu ia melangkah menuju pasar malam itu Antara rasa curiga dan bahagia Sebenarnya ia takut kalau yang ia temui ini adalah pasar hantu Tapi di sisi lain bisa saja Pulau Nusa Kambangan ini memang benar-benar sudah ada penduduknya Ronnie memberhentikan langkahnya Ia membuka baju dan memakainya terbalik Agar tidak diketahui Kalau ia adalah tahanan yang kabur Pasar malam tampak ramai sekali Ada sepasang kekasih yang sedang bahagia Memandangi gemerlap komedi putar Ada anak kecil dan ayahnya sedang asik bermain tembak boneka beruang Juga ada pedagang gulali Yang ramai di kerumuni pembeli Walau pasar malam itu rame Tapi tidak ada satupun yang melirik Ronnie Hingga saat ia melewati sebuah kedai permainan Memanah boneka Seorang lelaki memanggilnya Mas, mau coba main? Tanya seorang lelaki kurus sambil tersenyum ramah Saya tidak punya uang mas Gratis saja sini Ronnie mendekat Sebuah busur panah disodorkan padanya Ia mengambil anak panah yang tergeletak di atas meja Dengan penuh konsentrasi Ia membidik sebuah boneka kelinci Sat Anak panah itu ngelenceng Wah kurang beruntung Kata pemilik kedai sambil tertawa Ronnie tersenyum Setidaknya permainan itu menghiburnya Oh iya mas Emangnya disini ada perkampungan ya Iya Tuh disana Lelaki itu menunjuk ke arah kanan Benar saja disana terlihat sebuah perkampungan warga Mungkin mereka bukan hantu Kata Ronnie dalam hati Ronnie berjalan perlahan masuk ke perkampungan Disana sepi Mungkin karena ada pasar malam Jadi warga kampung berbondong-bondong datang kesana Lampu-lampu di depan rumah warga menyala dengan terang Perkampungan terlihat sangat aman dan damai Saat Ronnie sedang memperhatikan sekitarnya Tiba-tiba suara seorang wanita memanggil dari belakang Eh kamu Ronnie membalikan badan Ia melihat seorang wanita muda yang umurnya mungkin saja 20 tahunan Parasnya cantik Kulitnya putih Rambutnya sebahu Wanita itu mengenakan kaos oblong berwarna putih dan celana jeans biru Iya Kok gak ke pasar malam Lagi serung loh Tadi udah Jawab Ronnie dengan gugup Ia heran kenapa wanita itu tiba-tiba sok kenal Aku baru lihat kamu di kampung ini Kamu orang mana Oh itu aku orang Seberang Iya seberang Dari Cilacap Ronnie menjawabnya terbata-bata Kenalkan Aku Elena Ia menyodorkan tangan untuk bersalaman Ronnie Aku Ronnie Baru pertama kali disini ya Iya Baru kali ini Kalau gitu Mau gak ke rumahku Ibu sama bapak lagi ngadain selamatan gitu di rumah Selamatan apa Adik pertama aku baru lahir 3 hari yang lalu Ronnie mengiakan ajakan Elena Lokasi rumah Elena memang terpisah dari perkampungan Sehingga Ronnie harus melewati sebuah jalan yang menurun Cukup curam Ia melihat ada pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi Disanalah letak rumah Elena Sebuah rumah gugup kecil yang disinari lampu lima watt Di depan rumah itu hanya ada satu jendela kecil Dan sebuah beranda yang terbuat dari bambu Pak ada tamu nih Elena masuk ke dalam rumah sambil menuntun lengan Ronnie Walah kebetulan sekali Kita lagi selamatan nih Iya bu pak Tadi saya diajak Elena Timbal Ronnie basa-basi Namanya Ronnie pak Ron kenalin ini bapakku Warga biasa memanggilnya Mbak Sukur Ronnie menjabat tangan Mbak Sukur Tangan lelaki itu terasa dingin Seperti orang mati Dan ini ibuku Namanya Bu Darsia Ronnie melayangkan senyum yang seketika dibalas dengan senyuman hangat Sini nak Ronnie diajak ke dapur oleh Mbak Sukur Disana ia melihat banyak makanan terhidang Ada gorengan ikan kakap Sayur lobster Ayam goreng dan berbagai macam sayuran Mbak Sukur dan Ibu Darsia Duduk di hadapan hidangan Sedangkan Ronnie dan Elena duduk bersebelahan Melihat semua hidangan enak di hadapannya membuat air liur Ronnie mencair di dalam mulutnya Untuk menjaganya agar tidak menetes Ia menahan air liurnya sendiri Silahkan dimakan Ronnie Oh Iya Mbak Sukur Kebetulan saya sangat lapar Dengan lahap Ronnie menyantap hidangan itu Usai makan mereka mengobrol banyak hal Dari mulai awal kedatangan keluarga Mbak Sukur di Pulau Nusa Kambangan Hingga soal pasar malam yang setiap sebulan sekali digelar Oh ya Mbak Ini namanya Kampung apa ya? Pasir putih Pendahulu kami yang menamainya Diminum tehnya nak Ibu Darsia menyuguhkan segelas teh dan secangkir kecil madu Iya Bu Terima kasih Ronnie tersenyum dan meraih secangkir teh hangat Sebenarnya apa tujuan anak Ronnie datang ke Nusa Kambangan? Tanya Mbak Sukur Oh Tujuan saya cuma berwisata saja Mbak Soalnya banyak yang bilang kalau Nusa Kambangan itu pulau penjara Jadi saya penasaran Wah lah begitu ya Mbak Sukur menyeruput secangkir kopi Iya Bu Boleh nggak Kalau Mas Ronnie nginep saja di rumah kita untuk malam ini Kasian dia Tadi saja kayak orang nyasar di kampung Elena menatap ibu dan bapaknya Tentu saja boleh Kata Mbak Sukur sambil tersenyum Kebetulan ada kamar kosong di rumah ini Terima kasih Kalian baik sekali Saya jadi tidak enak Nggak apa-apa Mas Kami jarang kedatangan tamu kok Betul itu Mas Jarang sekali orang yang mau bertamu ke rumah kami Bu Darsia menambahkan Malam itu obrolan ditutup dengan bersulang secangkir teh Ronnie pergi ke kamar Di sana ada kasur yang sangat empuk dan nyaman Bantalnya wangi Seperti baru saja disemprot pengharum Ada selimut tebal yang sangat nyaman digunakan Ronnie mematikan lampu lalu membenamkan diri di kasur Ia tidak menyangka di tengah hutan seperti ini Bisa menemukan keluarga yang baik hati seperti Elena Mbak Sukur dan Bu Darsia Untuk sementara ia bisa bersembunyi di rumah ini Dari kejaran petugas lapas Perlahan ia mulai memejamkan matanya Suara dengkuran Mbak Sukur terdengar dari kamar sebelah Besok pagi dia akan menanyakan jalan menuju pantai Lalu pergi dari kampung ini Kesokan paginya entah apa yang terjadi Ronnie mendapati dirinya terbaring di atas di daunan kering Tepatnya di bawah pohon beringin Sekor kalah jengking merayapi wajahnya Ia berteriak ketakutan Masih melekat diingatannya Kalau semalam dia menginap di rumah Elena Kemana mereka? Dimana kampung pasir putih? Semuanya lenyap Di sekeliling Ronnie hanya ada semak-semak Rumput liar setinggi satu meter Pohon yang besar-besar Dan sebuah tiang yang ada bercak darah kering Di permukaannya Ronnie sedang berada di lembah Tempat eksekusi para narapidana Yang divonis mati Ya apalagi kalau bukan lembah nirbaya Ronnie masih kebingungan dengan apa yang terjadi dengannya Ia kemudian mendekati sebuah tiang Yang terdapat bercak darah kering Ia menduga kalau tiang itu digunakan Untuk eksekusi para terbidana mati Bulu kuduknya merinding Ia segera menjauh dari lokasi itu Secepat mungkin Ia harus menemukan pantai Agar bisa menyeberang ke dermaga Wijayapura Ketika Ronnie sedang berjalan menyusuri hutan Tiba-tiba ia melihat iring-iringan orang Yang memikul keranda Rombongan itu berjalan ke arah barat Ronnie membuntuti dari belakang Sampailah dia di sebuah pemakaman Di sana ada sekitar 10 kuburan Sebuah lubang sudah disiapkan Untuk mayat yang baru diantarkan Mayat dikeluarkan dari keranda Tanpa dibungkus kain kafan Ronnie dapat dengan jelas melihat Kalau mayat itu adalah Elena Ronnie terkejut melihat mayat Elena Sebab baru tadi malam Ia melihat Elena di rumahnya Ronnie buru-buru menghampiri kerumunan orang Di pemakaman Ia ingin menanyakan Perial kematian Elena Dan kampung pasir putih Lengan Ronnie menyentuh pundak Seorang lelaki Entah apa yang sedang terjadi Tiba-tiba saja Tubuh lelaki itu seperti kabut yang buyar Saat tersentuh Juga semua orang yang ada di pemakaman Lenyap begitu saja Gundukan 10 kuburan pun seketika hilang Dengan penuh ketakutan Ronnie berlari sekuat tenaga Ke arah barat Ia melewati pohon-pohon penis Dan menerjang semak belukar Ia berlari sejauh mungkin Kali ini Ia tidak akan lagi mau mengikuti Keanehan di hutan ini Malam pun jatuh Tapi Ronnie belum juga menemukan pantai Ia bahkan merasa semakin tersesat Di hutan lusa kambangan Dari kejauhan terdengar Langkah kaki yang mendekat Ronnie bersembunyi di balik pohon Ia melihat Jumanti Waria yang menjadi tetangga selnya Dua orang lelaki Memegangi lengan waria itu Yang diborgol di belakang pinggang Sementara di belakang Jumanti Ada 10 orang polisi Penembak Jitu Yang berseragam lengkap Di tangan mereka sudah siap Senapan laras panjang Ada juga seorang rohaniawan Yang akan menemani Jumanti Sesaat sebelum eksekusi menanti Seorang dokter yang akan bertugas Memeriksa kematian Jumanti Juga berada di antara mereka Berdiri di sana Kata seorang komandan Jumanti berjalan dengan lesu Air mata membasai pipinya Ia sebenarnya belum siap mati Masih banyak hal yang ingin Ia lakukan di dunia ini Penyesalan mulai menyelimuti hatinya Saat ia berdiri di depan Tiang kematian Seseorang rohaniawan mendekat Lalu memberikan nasihat Agar tegar menghadapi kematian Berkali-kali rohaniawan itu Mengusap kepala Jumanti Yang terus menangis bilu Ada permintaan terakhirmu Tanya rohaniawan Tidak ada Jawab Jumanti sambil tertunduk lesu Kau pasti diberi tempat terbaik Di sisi Tuhan Percayalah Kehidupan di sana Lebih menyenangkan Ketimbang di dunia ini Ada surga terbaik menantimu Jumanti menggug lesu Kemudian rohaniawan itu Menjauh darinya Komando ragu tembak Mengucapkan aba-aba Agar para personilnya bersiap Sepuluh orang penembak jitu Berbaris rapi Hanya ada satu senapan Yang diisi peluru sungguhan Di antara senapan-senapan Yang moncongnya diarahkan Ke jantung Jumanti Itu pun diacak Mereka tidak tahu Apakah senapan mereka Berisi peluru sungguhan Atau tidak Hal ini Demi menjaga mental Para penembak Jumanti memilih Untuk menutup matanya Dengan sebuah kain hitam Komandan berdiri Di samping para penembak jitu Ia mengacungkan Sebuah tongkat Sebagai aba-aba bersiap Lalu Saat tongkat itu diturunkan Seketika Suara tembakan Memegak Memecakan dengan malam Jumanti terengah-engah Antara hidup dan mati Ia sekarat Tapi jantungnya Masih berdetak Sesuai prosedur Setelah dokter Mengkonfirmasi Kalau Jumanti masih hidup Komandan mencabut pistolnya Yang ia sarungkan Dipinggang Ia mengarahkan Moncong pistol itu Di atas telinga Jumanti Dengan sekali tembak saja Jumanti tewas Sementara itu Di balik pohon Ronnie tidak sengaja Menginjak ranting Sehingga menimbulkan Bunyi yang terdengar Oleh telinga komandan Sialnya Ronnie malah lari Ia kemudian dikejar Oleh sekelompok rogu tembak Beberapa kali komandan Menembaknya Tapi meleset Entah pada tembakan Keberapa Akhirnya peluru komandan Mengenai punggung Ronnie Saat itu juga Ronnie tewas Di hutan Nusa Kambangan Tidak pernah bisa kabur Dan tidak akan pernah Bisa menemukan pantai Hal ini Karena mbah syukur Roh terkuat Di pulau Nusa Kambangan Selalu menyesatkan Langkah Ronnie Agar tidak pernah bisa Sampai ke pantai Setiap kali Ronnie berlari Sebenarnya dia hanya berputar-putar Di satu tempat Ya Di lembah Nirbaya Ronnie hanya berputar-putar Di tempat eksekusinya sendiri Oke teman-teman Sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang kisah ini Tulis komentar kalian Di kolom komentar Dan semoga apa yang Sudah saya bagikan Dalam kisah ini Dapat dijadikan Pembelajaran Untuk kita semua Buat teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Serta subscribe channel ini Dan jangan lupa Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Cerita-cerita lainnya Dari channel ini Dan akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton